Jenazah positif COVID-19 tergeletak di depan rumahnya di daerah Tanjung Priuk, Jakarta Utara lantaran terkendala antrean mobil jenazah. Ketidaksesediaan ambulan juga membuat seorang pasien COVID-19 yang telah lansia terpaksa devakuasi menggunakan angkutan umum. Akibat terkendala antrean mobil jenazah, jasad seorang pria dibiarkan tergeletak di depan rumahnya di Jalan Melati 3, Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pengurus RT dan warga tidak ada yang berani menyentuhnya lantaran pria tersebut sempat positif COVID-19. Pengurus RT mengaku, korban dan keluarganya tidak melaporkan jika korban dan anaknya positif COVID-19. Akibat kejadian ini, pengurus RT berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan puskesmas tempat namun akibat terkendala antrean mobil jenazah, jasad korban COVID-19 masih belum dievakuasi hingga Senin malam. Kita tidak tahu karena si pihak keluarga tidak laporan ke kita. Tidak ada laporan kalau dia sudah hasil swabnya positif atau bagaimana. Ambulannya itu lagi masih di cibubur, katanya mengantar ngantri. Petugas atpo PP dan polisi masih melakukan pengawasan di pengukiman ini sampai menunggu jenazah dievakuasi. Petugas rencananya akan melakukan tracing kepada istri korban yang hingga kini masih berada di rumahnya. Akibat tidak ada ketersediaan ambulans, pasien COVID-19 di Bekasi, Jawa Barat terpaksa dievakuasi ke rumah sakit menggunakan angkutan kota. Sebelumnya, pasien tersebut juga sempat dievakuasi dengan angkutan daring. Ironisnya, meski telah dibuk rumah sakit, pasien yang telah lansia tersebut belum mendapat kamar isolasi akibat okupansi bed rumah sakit yang penuh di Kabupaten Bekasi. Tim gugus tugas Kabupaten Bekasi kini kewalahan menangani lonjakan COVID-19 sehingga seluruh rumah sakit mengalami over-bed okupansi. Hingga kini, tercatat 2.950 kasus COVID-19 aktif. Dari jubat tersebut, 446 dirawat di rumah sakit, sementara sisanya menjalani isolasi mandiri. Tim liputan CNN Indonesia